Apakah cocok? Siapakah Temi Abraham? Dan apakah memang ini kebutuhan yang diperlukan oleh Ais Roma? Temi Abraham menjadi pemain keempat yang didatangkan oleh Jose Mourinho untuk memperkuat squad dari Ais Roma jelas musim 2021-2022. Apakah cocok? Siapakah Temi Abraham? Dan apakah memang ini kebutuhan yang diperlukan oleh Ais Roma? Sebelum gue jawab, gue akan bahas bahwa dia adalah pemain kedua termahal yang dibeli oleh Ais Roma sepanjang sejarah. Percaya nggak? Ini datanya. Yang pertama adalah Patrick Sik. Patrick Sik dibeli dari Sampdoria di tahun 2017 dengan harga 42 juta euro. Wah, meskipun gagal di Roma, tapi sudah tercatat dalam sejarah bahwa Patrick Sik adalah pemain termahal yang dibeli oleh Ais Roma. Kemudian, Temi Abraham menjadi peringkat kedua. 40 juta euro dari Chelsea dan dibeli 2021. 5 tahun kontraknya. Oke, ketiga adalah Gabriel Omar Batistuta. Dibeli dari Fiorentina di tahun 2000. Kala itu menjadi salah satu pemain yang menciptakan sejarah bahwa Roma meraih Skurito di tahun 2001. Dibeli dengan harga 36 juta euro. Berikut ketikanya Gabriel Omar Batistuta. Berikut keempat adalah Antonio Casano. Memain tempramen menjadi pasangan Totti dibeli seharga 31 juta euro di tahun 2001 dari Bari. Berikutnya adalah paket kelima adalah Leonardo Spinazzola. Andalan kita, andalan back kiri Itali, andalan back kiri dari Ais Roma. Dibeli dari Juventus di tahun 2019 dengan harga 29,5 juta euro. Wah, dan berikutnya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Peringkat 10 besar, masih ada Polo Pes, ingat nggak? Penjaga uang yang gagal dari Real Batist. Dibeli di tahun 2019 dengan harga 23,5 juta euro. Gue nggak tahu kenapa. Dia yang dipilih oleh Polo Fonseca dan akhirnya sekarang dia sudah pindah, ya. Itu, jadi gambaran awal sebelum gue jelaskan Temi Abraham. Dia adalah pemain kedua termahal yang dibeli oleh Ais Roma Spanjesejarah. Gitu, guys. Baik, siapakah dia? Dia adalah pemain Inggris yang memang dibesarkan oleh Yield Academy dari Chelsea. Dan 23 tahun, tingginya 190 cm. Dia memperkuat Chelsea di tahun 2016 hingga 2021. Tapi, kematangan dia, waktu dia banyak di memperkuat tim lain atau dipinjamkan. Total, dia main 82 kali untuk Chelsea. Mencetakan 30 gol dan 12 asis. Sepanjang karirnya dari 2016 hingga 2021 untuk Chelsea. Tapi, dia bersidat bersama dengan Bristol City di tahun 2016. 41 kali main, 23 gol. Kemudian dipinjamkan ke Swansea City di tahun 2017. 31 main, 5 gol. Nah, kemudian namanya naik ketika di Champions Division bersama dengan Aston Villa. 37 kali main dan 25 gol. Nah, di situ setelah kesuksesannya dia bersama dengan Aston Villa, dia ditarik kembali oleh Chelsea. Bermain di tahun 2019. 44 kali main, dirinya mencetakan 18 gol. Dan di tahun 2020 atau mesin lalu, dirinya bermain 32 kali dan mencetakan 12 gol. Memang saat itu, dia bersaing dengan Timo Werner, bersaing dengan Oliver Giro yang sudah hengkang ke AC Milan. Jadi, memang pemain ini cukup kompetitif. Meskipun berusia 23 tahun dan waktu itu juga pernah disayang oleh Mourinho. Ketika dia masih bermain di level junior, waktu itu Mourinho masih melatih Chelsea. Ini sudah tahu. Jadi, Mourinho tahu karakter pemain ini. Gue salah satu pemain, eh pemain, gue salah satu orang yang tidak setuju dengan hadirnya Temi Abraham awalnya. Tapi setelah sudah datang, ya sudah, kita harus mendukung. Jadi, gue harus mendukung. Padahal gue pengennya salah satu yang datang adalah defensive player atau seorang center back. Tapi kan sudah ada Eldor. Sudah ada Eldor Somurodo, sudah ada Borja Mayoral, cukup lah. Toh, Elsa bisa bermain sebagai nomor 9 kalau dibutuhkan. Tapi, ternyata kita mendapatkan kabar bahwa pemain keempat yang didatangkan seorang striker juga. Mungkin Eldor akan dipasang sebagai seorang winger, ya kan? Winger, dia bisa bermain untuk winger di AS Roma. Jadi, mungkin tidak berbenturan atau tidak bentrok posisinya. Tergantung situasi dan kondisi. Dan dia juga punya pengalaman ya Temi Abraham menjadi juara UEFA Champions League di tahun 2020-2021. UEFA Super Cup kemarin 2021. Dan juga membawa Aston Villa play-off ya di tahun 2019. Itu cukup, pengalaman cukup bagus. Meskipun level championship division sangat beda dengan seri A. Nah, gue cuma dua hal. Satu, dia pemain yang pemain bintang juga bukan. Pemain jelek juga bukan. Jadi, masih tanggung. Kedua, apakah dia bisa cepat beradaptasi dengan sepak bola Itali? Yang sangat berbeda dengan Liga Inggris. Jangan bandingkan head-to-head, Apple-to-Apple dia dengan drop bar. Atau dia dengan Lukaku. Yang sudah kita ketahui sukses di seri A. Jadi, tidak bisa dibandingkan head-to-head. Ini situasi sangat berbeda. Nah, 40 juta euro di kuantar 5 tahun hingga Juni 2026. Tapi, ada klausal buyback. Dimana Chelsea berhak bisa membeli Tammy Abraham di tahun 2023. Dengan harga 80 juta euro. Jadi, menurut gue ini perhitungan juga ya. Roman Abramovic dan juga manajemen Chelsea. Bahwa dia menjual pemain, salah satu pemain binaannya, salah satu andalannya. Tapi, dia juga mikir, ini kalau bagus di Roma, gue harus bisa beli lagi. Dan harganya dua kali lipat. Wajar sih, tim kaya. Wajar. Maksudnya, kalau gue jadi Chelsea, gue juga akan beritu. Karena Lukaku kan sudah 28 jalan 29. Di kontrak dua tahun lagi, umurnya 31. Belum tentu dia masih fit. Belum tentu dia bisa saja cedera atau penurunan performa. Nah, mungkin, Tammy Abraham akan kembali ditarik oleh Chelsea sebagai seorang striker. Kendalan mereka di masa yang akan datang. Gitu. Jadi, apapun itu, Roma masih diuntungkan lah ya. Anggap 2023 diambil lagi, harganya 80, Roma masih untung. Kan belinya 40, dapat dua kali lipat. Jadi, inilah sepak bola, inilah bisnis, inilah sepak bola profesional. Gitu. Dan, menjadi pemain keempat untuk AS Roma setelah Rui Patricio, Matias Vina, Eldor Somurodov, dan juga kali ini, Tammy Abraham. Di total, sudah 80 juta untuk belanja. Meskipun dicicil-cicil ya. Pembayaran Eldor yang gue tahu dicicil-cicil. Juga pembayaran Tammy Abraham ini dicicil juga. Jadi, tidak langsung cash gitu. Nah, sedangkan Fredkins yang gue baca, sang owner, ini menjadi satu sosok yang sangat sentral. Mendatangkan Jose Mourinho, menambah amunisi pemain, kemudian menyuntikkan dana sejauh ini sudah 400 juta euro. Ini luar biasa. Sejak dia datang hingga saat ini. Ini, membayar hutang sebelumnya dan juga membangun tim yang sudah ada. Ini mengingatkan gue pada Frank Pusensi. Ketika Roma menjadi Scudetto, pelatihnya Fabio Capello. Materi pemainnya bagus. Ownernya luar biasa. Hadir terus di stadion. Ini mirip-mirip, guys. Apakah ini pertanda? Roma akan Scudetto lagi? Amin. Ya kan? Aminin aja dulu, aminin dulu. Jadi, kalau menjadi Scudetto itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Dan Roma punya pemain muda yang bagus, tim muda yang cukup kokok, pelatih yang bagus pengalaman. Dan juga owner yang jor-joran. Atau owner yang mencintai sepak bola benar gitu. Datang ke stadion menyaksikan Roma main. Kemudian injek dana. Itu sudah oke banget. Nah, masih ada dua pemain lagi. Kalau kemarin gue melihat Pinto wawancara dengan media Portugal dan juga media Itali. Katanya masih ada dua pemain yang akan datangkan. Tapi, dia menunggu keputusan penjualan Florenci yang sudah hengkang ke C9. Diawara. Robin Olsen yang sudah dikontak oleh Cyclo United. Pastore yang masih belum mendapatkan tim. Pedro yang juga belum mendapatkan tim. Santon juga belum mendapatkan tim. Eh, Santon sudah. Ya, Santon sudah bermain di mungkin akan bermain di salah satu tim promosi. Kemudian Fazio yang juga belum ada kontak. Sedangkan Zonsi justru ditawar tim Qatar. Tapi, dia minta pesangon, guys. Waduh. Jadi, ini gak tau gue. Masalah tadi seperti apa. Tapi, yang gue denger Zonsi minta pesangon. Dan, hasil penjualan pemain itu akan digunakan untuk membeli atau membayar DP mungkin ya. Tanda jadi bagi dua pemain yang masih di belum diumumkan. Tapi, banyak santer juga. Ini ada posisi di masing-minta pesangon. Ada dua pemain. Pali Hinha dan juga Sergio Oliveira. Ini pemain Mace Porto dan juga pemain Sporting Lisbon. Portugal Connection. Nah, memang dua-duanya bagus bermain di tengah. Tapi, apakah itu perlu? Karena gue melihat bahwa Roma harus butuh pemain yang bisa pegang bola yang punya karakter di tengah. Yang harus lebih bagus dari empat pemain yang sudah ada di posisi itu. Anggap aja di posisi DM atau midfielder yang bermain di situ ada Verto, Brian Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diawara, Darbo, dan juga Gonsalovia. Jadi, maksud gue harus di atas itu. Kalau gak di atas itu, percuma. Ngapain? Nah, kemarin Granit Xhaka gak jadi. Udah lah, gak apa-apa. Kalau boleh ngomong Granit Xhaka, gue pikir malah ini leluconnya Granit Xhaka ya. Dia minta harga naik. Cuma 25 juta euro. Tapi, Roma untuk bayar 40 juta aja berani. Berarti, emang Mourinho gak terlalu pengen Granit Xhaka. Itu, menurut gue ya. Soalnya ketika Tammy Abraham. Padahal, ketika beli Tammy sudah ada Eldor. Ketika ada Eldor harusnya diberpikirkan. Mending posisi lain kan. Tapi, ternyata. Porinho dan juga manajemen dari Roma. Melihat kebutuhan striker lebih penting dibandingkan kebutuhan DM mungkin ya. Kita akan melihatlah dalam satu minggu ini. Dua pemain lagi yang akan datangkan siapa. Gue berharap adalah satu center back, satu defensive midfielder. Kenapa center back gue sebut? Karena tentunya penampilan yang tidak meyakinikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Khususnya dua pertandingan terakhir ya. Sebelum menghadapi Raja Kasab Langka. Dimana kita Roma berdaftar tiga kartu merah. Itu gue melihat small link jelek. Manci ini juga naik angin-anginan. Ibanez juga belum firm. Belum bagus kadang-bagus kadang. Enggak. Kumbula masih terlalu muda. Ini empat center backnya kurang oke. Tapi yaudah kalau memang nanti ada perubahan atau mereka mampu dipoles ya Alhamdulillah. Tapi kalau enggak harus ada perubahan. Gitu guys. Jadi tanknya benar-benar menjadi pemain keempat. Roma harus yakin. Tipos si Roma. Roma Nisti harus yakin. Harus sabar. Kita dikelati prosesnya. Semoga Roma bisa masuk ke Surah Liga Champions. Kalau skur itu, itu bonus. Nantikan update gue berikutnya di T10TV. Tio Dungro. Sign out. Bye. Sub indo by broth3rmax